Seorang perempuan tega melukai wajah istri dan mantan kekasihnya menggunakan pisau kater karena tak terima ditinggal menikah oleh kekasihnya. Korban berusia 31 tahun ini menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasih suaminya hingga terluka parah di bagian wajah. Pelaku yang datang dengan cara mendobrak pintu saat korban dan suaminya sedang tidur dan langsung menyerang istri korban. Usai diperiksa, motif pelaku menyerang korban karena tak terima ditinggal menikah oleh suami korban. Usai menganiaya, pelaku diamankan warga sekitar hingga akhirnya diserahkan ke Polsek Tambora. Pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 5 subuh pada saat korban dan suaminya sedang tidur kemudian tersangka ini datang ke rumah mendobrak pintu langsung melakukan penganiayaan secara membawi buta kepada korban. Berdasarkan keterangan dari tersangka yang sudah ditangkap, motifnya adalah cemburu terhadap istri dari mantan pacarnya. Jadi suami korbannya itu adalah mantan pacarnya. Korban ini dengan suaminya baru menikah sekitar 3 bulan. Sebelumnya sempat pacaran dengan tersangka F.M ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.